Di tengah kasus DBD Amarak, apalagi jelang lipur lebaran, penyakit flu Singapura ternyata juga ikut merebak. Dalam dua bulan belakangan, jumlah kasus flu Singapura terus melonjak. Para orang tua waktunya waspada. Penyakit flu Singapura tengah meraja lela. Sejak Januari lalu, kota Depok bahkan mencatat lonjakan kasus flu Singapura alias hand, foot and mouth disease yang rentan menyerang anak-anak. Sejak awal tahun hingga Maret 2024, sedikitnya 15 pasien flu Singapura di RSUD Depok, 10 di antaranya di bulan Maret. Nah, mengisolasi ya, mengisolasi diri. Flu Singapura biasanya menyerang anak usia 5 sampai 10 tahun. Bisa juga menyerang orang dewasa, tergantung kegebalan tubuh. Penyebabnya virus, sehingga akan sembuh sendiri dalam 7 sampai 10 hari. Seperti COVID-19, penyakit ini menular lewat kotak erat, droplet air liur, bersin, serta cairan luka. Meski disebut flu, ada beberapa gejala khasnya. Yang pertama, demam berdadak. Bisa mencapai 38 derajat celcius 1 sampai 3 hari. Kemudian batuk, sakit tenggorokan, disusul sariawan dan luka di sekitar area mulut. Lalu muncul ruang merah di area telapak tangan, kaki, pinggul, siku, lutut dan lipatan paha yang terasa gatal. Karenanya, penerita biasanya rawan dehidrasi karena hilang nafsu makan dan sulit menelan. Lalu, nyeri perut dan muntah serta kulit melepuh berbintil berisi cairan. Penyembuhannya tidak memerlukan obat khusus. Penderita hanya perlu meningkatkan kondisi tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan beristirahat. Nah, Yudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat.